Dan yang berbicara soal asmara itu bukan hanya Samuel Rizal saja, tetapi juga Fatin Shidkia yang kali ini kabarnya bukan kabarnya mengembirakan pemirsa, karena kabarnya dia sudah putus dengan kekasihnya. Nah apakah Fatin bisa segera move on atau apakah dia mau menjomblo dulu selama beberapa saat? Kita lihat dulu jawabannya sesaat lagi. Izzer Pagi akan kembali untuk Anda. Pemirsa mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa Fatin tengah menjalin hubungan dengan Ridi, jadi mungkin tidak heran ketika banyak yang tidak mengetahui juga ketika ternyata hubungan asmara mereka sudah kandas loh. Ketahuan aja belum, tahu-tahu sudah berakhir pemirsa. Nah sebenarnya kira-kira apa sih yang membuat mereka akhirnya putus dan bagaimana kondisi Fatin saat ini? Apakah dia akan segera move on mencari yang lain ataukah mau fokus dulu dengan kejombloannya? Jadi langsung saja jawaban Fatin untuk Anda, ini dia. Ada kabar kurang bahagia dari penyanyi Fatin Sidqiyah. Bila beberapa waktu lalu Fatin tengah berbunga-bunga dengan hubungan asmaranya bersama Ridi, namun pernyataan mengejutkan keluar dari bibir Fatin. Yang justru mengaku bila kini hubungan cintanya bersama Ridi telah kandas di tengah jalan. Bahkan hingga kini Fatin mengaku masih tetap sendiri dan belum ada pria yang kembali dekat dengannya. Ini memang bukan pengalaman pertama Fatin putus cinta. Sebelumnya Fatin sempat menjalani hubungan asmara bersama Kevin, namun juga kandas di tengah jalan. Sadar usianya kini sudah menganjak kepala dua, Fatin mengaku lelah dengan gaya pacaran layaknya anak remaja yang terkesan mengumbar-umbar kemesraan di depan publik. Aku sebenarnya capek, kak, sumpah kalau harus nyari pacar lagi segala macam. Capek banget kayak, aduh aku harus kenal lagi-kenal lagi. Karena apa ya, udah 20 gitu, 20 bukan usia yang kayak, ayo kita pacaran ya, kita happy anniversary 3 bulan. Enggak, aku gak mau kayak gitu gitu. Aku kayak pengennya anak 20 aku lulus kuliah, aku gak tau, dan aku gak berani bilang aku harus nyari target cowok di umur berapa segala macam. Aku bener-bener ngebiarin. Aku harus naikin kualitas diri aku yang baik biar nanti aku dapet cowok yang dia at least mau berjuang sama-sama aku menuju yang baik juga. Gimana ya, aku gak tau, karena menurut aku soal kayak gituan tuh tricky banget, dan aku gak tau apa yang udah Tuhan siapkan juga. Jadi menurut aku apa ya, kalau cewek itu emang kayaknya bukan partnya dia untuk yang kayak nyari segala macam. Memang menurut aku cewek itu ya, kamu perbaikin diri aja yang benar, insya Allah nanti kamu dapet yang benar juga gitu. Setiap orang yang baru merasakan putus cinta, tentu akan mengalami perasaan gundah, gulana, dan galau di dalam hati. Hal itu juga sempat dirasakan fatin. Namun tak ingin terlalu larut dalam kesedihan, wanita 20 tahun ini memilih untuk menyebukan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya fokus akan pendidikannya ketimbang dipusingkan dengan urusan asmara. Galau tuh pasti ada, cuman ya balik lagi sekarang banyak lagi kuliah terus, terus lagi les, banyak kegiatan. Jadi aku mikirnya dunia ini terlalu singkat gitu loh untuk galau. Cuman karena putus dan masih banyak kegiatan lain yang menurut aku lebih, aku harus masukin energi ke situ. Jadi mumpung lagi sendiri aku pengen totalin semua itu sih. Karena menurut aku masih muda, terus masih sehat, terus kayak sayang aja gitu loh kok. Kayak di rumah gak ngapa-ngapain, nonton TV. Jadi menurut aku kita masih bisa ngisi kegiatan lain dan aku untungnya lagi suka banget les musikku, terus lagi pengen nambah les bahasa Jepang, pengen nambah les bahasa Jerman. Jadi emang apa ya, emang anaknya suka banget sibuk. Jadi kalau misalnya nganggur tuh kayak gatel gitu, pasti aku keluar gitu. Dan sampai ayahku ngomong, kakak, kakak nyanyinya kayaknya dikurangin aja deh. Atau kakak lesnya ada satu, gak usah deh kak gitu. Jadi Alhamdulillah gak begitu mikirinnya kayak cinta banget, kayak untuk galau tuh rada gak ada waktunya gitu. Jadi mendingan diisi yang lain aja. Ya, urusan asmara memang bukan prioritas utama bagi Fatin. Pasalnya pelantun UW ini sadar bila target untuk lulus kuliah merupakan hal yang penting baginya kini. Terlebih Fatin memiliki target untuk bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Target kuliah yang pasti aku pengen kelar kuliah kisaran paling lama, 2 tahun lagi lah. Tapi harusnya selesai 1 tahun. Jadi semoga nanti kelarnya cepat dan pengen setahun nyanyi dulu. Setahun nyanyi, abis itu pengen langsung lanjut lagi S2. Abis lanjut S2, terus kira-kira mungkin selesainya. Kalau gak salah kalau S2 di luar tuh ambilnya setahun 2 tahun. Jadi setelah selesai dari situ balik lagi ke Indonesia nyanyi lagi. Asmara bersama Kevin, namun juga kandas di tengah jalan. Sadar usianya kini sudah menganjak kepala 2, Fatin mengaku lelah dengan gaya pacaran layaknya anak remaja yang terkesan mengumbar-umbar kemesraan di depan publik. Aku sebenarnya apa ya, sebenarnya capek kak sumpah kalau kayak harus nyari pacar lagi segala macem. Capek banget kayak, aduh aku harus kenal lagi-kenal lagi. Karena apa ya, udah 20 gitu. 20 bukan usia yang kayak, ayo kita pacaran ya, kita happy anniversary 3 bulan. Enggak, aku gak mau kayak gitu gitu. Aku kayak pengennya anak 20 aku lulus kuliah. Aku gak tau, dan aku gak berani bilang aku harus nyari target cowok di umur berapa segala macem. Aku bener-bener ngebiarin. Aku harus naikin kualitas diri aku yang baik biar nanti aku dapet cowok yang dia at least mau berjuang sama-sama aku menuju yang baik juga. Gimana ya, aku gak tau. Karena menurut aku soal kayak gituan tuh tricky banget dan aku gak tau apa yang udah Tuhan siapkan juga. Jadi menurut aku apa ya, kalau cewek itu emang kayaknya bukan partnya dia untuk yang kayak nyari segala macem. Memang menurut aku cewek itu ya, kamu perbaikin diri aja yang benar. Insya Allah nanti kamu dapet yang benar juga gitu. Setiap orang yang baru merasakan putus cinta, tentu akan mengalami perasaan gundah, gulana, dan galau di dalam hati. Hal itu juga sempat dirasakan Fatim. Namun tak ingin terlalu larut dalam kesedihan, Wanita 20 tahun ini memilih untuk menyebukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya fokus akan pendidikannya ketimbang dipusingkan dengan urusan asmara. Galau tuh pasti ada, cuman ya balik lagi sekarang banyak lagi kuliah terus, terus lagi les banyak kegiatan. Jadi aku mikirnya dunia ini terlalu singkat gitu loh untuk galau. Cuman karena putus dan masih banyak kegiatan lain yang menurut aku lebih aku harus masukin energi ke situ. Jadi mumpung lagi sendiri aku pengen totalin semua itu sih. Karena menurut aku masih muda, terus masih sehat, terus kayak sayang aja gitu loh kok. Kayak di rumah gak ngapa-ngapain, nonton TV. Menurut aku kita masih bisa ngisi kegiatan lain dan aku untungnya lagi suka banget les musikku. Terus lagi pengen nambah les bahasa Jepang, pengen nambah les bahasa Jerman. Jadi emang apa ya, emang anaknya suka banget sibuk. Jadi kalau misalnya nganggur tuh kayak gatel gitu, pasti aku keluar gitu. Dan sampai ayahku ngomong kakak, kakak nyanyinya kayaknya dikurangin aja deh. Atau kakak lesnya ada satu, gak usah deh kak gitu. Jadi alhamdulillah gak begitu mikirinnya kayak cinta banget. Kayak untuk galau tuh rada gak ada waktunya gitu. Jadi mendingan diisi yang lain aja. Ya, urusan asmara memang bukan prioritas utama bagi Fatin. Pasalnya pelantun UWAI ini sadar bila target untuk lulus kuliah merupakan hal yang penting baginya kini. Terlebih Fatin memiliki target untuk bisa melanjutkan pendidikan kejinjang yang lebih tinggi di luar negeri. Target kuliah yang pasti aku pengen kelar kuliah kisaran paling lama, 2 tahun lagi lah. Tapi harusnya selesai 1 tahun. Jadi semoga nanti kelarah cepat dan pengen setahun nyanyi dulu. Setahun nyanyi, abis itu pengen langsung lanjut lagi S2. Abis selanjut S2, terus kira-kira mungkin selesainya. Kalau gak salah kalau S2 di luar tuh ambilnya setahun 2 tahun. Jadi setelah selesai dari situ balik lagi ke Indonesia nyanyi lagi. Good for you Fatin. Janganlah membiarkan suatu kondisi yang sedih itu akhirnya menghambat cita-cita kita ya. Malah biasanya kalau seorang penyanyi itu dia justru akan mendapatkan inspirasi siapa tahu ya bisa tercetus lah. The next big hit lagu berikutnya itu dari pengalamannya. Tadi kan disebut mengatakan dunia itu terlalu sempit untuk galau. Nah siapa tahu ya itu adalah judul lagu hits berikutnya. Dan nanti pemirsa ada kabar dari keluarga Tora Sugiro dan Mika Amalia. Dimana mereka yang memperlihatkan keluarga bahagiannya mereka dengan gaya parenting yang sedikit berbeda. Iyalah ya kita kalau melihat Tora kan sebagai sosok yang selalu becanda, jahil dan sebagainya. Kira-kira cara dia membesarkan anak-anaknya kayak gimana ya. Nah kita akan mengintip ke bagian keluarga mereka sesaat lagi di Insert Pagi yang akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!